apa? istighfar kalau rapayu rabi istighfar orang yang anak istighfar utang apa? istighfar kuat bisa istighfar tadi saya nanti ceritanya sejarah Ka'bah Nabi itu zaman sugeng itu sering ngerti-ngerti seperti Sa'idah Aisyah Aisyah Ka'bah itu seperti orang bareng rubah bolak-balik dibangun-menang ke orang Kuresh pembiayaannya cukup akhirnya dikurangi yang terbaiknya dikurangi 1 meter itu gampang-gampang hadis itu Rauh ini Sa'idah Aisyah walaupun zaman Sa'idah Aisyah dipunahkan ini adalah Abduh bin Zuber Zuber bin Awam itu menjadi Asma binti Abi Baga Asma ini Mbak Yunus ini Aisyah berarti anaknya Zuber ini adalah anaknya Aisyah ini adalah Abduh bin Zuber ketika walaupun zaman pemerintah dipimpin Muawiyah bin Abi Sofyan di Syria itu menjadi Khalifah Abduh bin Zuber mau mengakui pemerintahnya Yazid Yazid itu anaknya Muawiyah tidak Yazid itu anaknya Muawiyah tidak Yazid itu anaknya Muawiyah berhubung lagi penguasa berhubung terus akhirnya Ka'bah dibongkar Ka'bah dibongkar diperluas apa yang diceritakan Sa'idah Aisyah ampun karena dia Amiril Mu'minin sohabat sohabat sebagian setuju sebagian ras setuju tapi rawannya ngomong hadisnya suha'i akhirnya mendeluk padahal maaf Allah ibn Zuber jadi pengirahan itu akhirnya itu Zuber membongkar dia dia salah jadi dikoyokan Abra ternyata orang-orang burung ababil gak ada apa-apa terus dia mulai dia mulai selesai awal zaman awal hasil ada guru-guru abduh bin Zuber akhirnya akhirnya sering dikoyokan awal zaman dikepung kelompoknya Yazid sampai di panah kabundut di pinggirnya pas itu pangliman Yazid dipimpin hajat karena orang-orang nakal rahimu hajat karena orang Fasek rawannya matanya pinggirnya hajat jadi pertama orang yang menudai Islam hajat tapi sebagian orang akhirnya abduh bin Zuber itu merubah Ka'bah karena ini kualat tapi setelah itu Mbak Yazid interaksi kembali akhirnya kembali nah semenjak itu terus Imam Malik Imam Shafi itu dikoyok orang-orang kecang kemanis Kak'bah berpikir tapi meskipun ngembar 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 tetap fatwa seluruh ulama di dunia kodiman hadisan usahakan tawaf kamu itu agak menjauh dari Kak'bah soal kamu kangen ngembar ngembar usahakan jangan pas tawaf rukun jangan pas tawaf rukun jangan pas tawaf rukun ya pas kangen Kak'bah serono saya tak akal kalau saya balik jam terlubungi saya ingin ngembar ngembar saya harus buat tawaf jadi semua yang diperjanjian kita tidak tawaf masalah tapi keyakinan saya yakin 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 saya saya jadi faktornya Allah tidak 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 tapi ini hukum saya tidak tetap saya mengerti tradisi ini ini tradisinya ini saya pergi saya 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 tanya secara saya yakin ilmah saya 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 Tuhan tidak ada Nisa Masih memepet kakbah ya Nisa Tapi diurawani ngelakuin Saya belum balik ketemu sama asing saya Tapi tidak ada orang itu Rawaannya di pinggirnya Mereka resiko Kenapa? Yaitu yang pinteri kitab Fatul Mu'in Fatul Mu'in kan membuat saran kalian yang Tuhan Berdiri tepat pinggirnya Hajar Aswad Terus kamu berjalan Usahakan jangan menyentuh Saterwan Ka'bah Saterwan itu ya kira-kira Kan ada Ka'bah kan terus ada fondasi Fondasi agak keluar Usahakan jasad anda atau tubuh anda Jangan menyentuh Saterwan Ini kalau nganggup Fatul Mu'in ya orang Alim Saya orang Alim ya orang Alim Itu Fatul Mu'in yang luar biasa menurut saya Karena itu satu-satunya solusi Supaya sah Mujma'ah Faham ya? Supaya sah Tapi kalau menurut saya Nanti duit ya Balai ini Balai ini yang sah Balai ini salah Tapi kalau saya yakin sah Kalau saya yakin Allah itu tidak kayak ulama Fakih lah Tetap apian Tapi kalau saya yakin Tidak ada Tegal Macem-macem Semacam-macem Tapi kalau saya terus ilmu Radikakal Kita dari ini yakin Merkir Rahmani Allah Saya orang sholat terubah gedang Kalau saya takut Sholat terubah gedang Hukumnya bisa Tapi kalau saya terus darani Aturan saya Modal Mu'in itu Kacau Ada yang tidak Sholat terubah gedang Itu maknanya Nah khatihah itu Kalau saya sudah darani Sholat terubah gedang Tapi kalau didarani Sholat Modal Mu'in itu Panduan Sholat Betul Jadi hukum itu betul Ada yang sah Merkir di sepura Ada yang sah Merkir Sesuai aturannya Allah itu Terus Ini waktu tidak dijawab Abu Hanifah Abu Hanifah itu sangat pintar Aku tidak dagang itu Saya rati akad itu Ijab kebel Terus orang marung itu Nyolong apa Hibah Orang orang Buk tuku Gedang-gurangnya Buk pangan Darani nyolong Kok ini ngarepi orang Aki Diarani hibah Wungsing duwe orang Ngekek Diarani jual beli Buk pangan Buk pangan Ijabam kapan Ayo Kira tahu mikir Ayo saya jelas Saya mergoboh Anak alasannya Udah umum Karena bakulera Bener dikempang Yang kamu gedang goreng 500 Juga dirgani sayur 500 Akhirnya Bukhanifah Ternyata itu Buk muatoh Buk muatoh itu Anggir barang sepilis Bukan pangan Buk bayar Buk muatoh ini Anggir rega umum Mereka boleh Bukannya 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 Dari Darani jual beli Belum ada Ijab Kok Beli Mesti tidak tahu mikir Bukannya 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 Masalah Mejit Kalian Mungkin Mungkin Beberapa Mejit Hukumnya Bukannya Bukannya Mejit Itu Dikusur Bekasnya Tanah Dari Mejit Dari Dari itu terus hukumnya biasa biasa, iya lah biasa karena majidnya tanpa usulah sementai ngejodol itu aku suka cangkemban karena tadi kalau menuruti hukum makov itu gak boleh dipindah, gak boleh dipindahkan gak boleh dijual macam-macam tapi masalahnya nak majid itu sampai ditingkat kadang-kadang bekas-bekasnya itu majid yang pertama itu bekas-bekasnya itu ya ngurung itu tidak ada di buah dibuah bekasnya apa? majid karena saranku itu tidak ada sholat makanya juga ada nukalisasi makanya ada nukalisasi jadi ngaji malam ini agak rumit tapi memang harus anda mengerti hukumnya hukumnya Qur'an itu tidak bisa jadi Ibn Abbas itu tidak bisa zaman itu itu mirip kayak Nabi ditakui, ya Rasulullah ibadah paling afdol itu apa? Nabi menjawab sholat di awal waktu kadang ada yang tanya ya Rasulullah ibadah paling afdol itu berul waliden kadang tidak dijawab nyawrutan mereka raihnya orang yang takut tidak susah ya tidak susah ya mereka jatuh masjid mereka jatuh tidak susah ketika Anda jatuh saya ingin jatuh kalau mereka jatuh jawab betah masjid jangan-jangan betah yang masjid mereka jatuh masjid itu tidak jatuh tapi ada tidak, ada masjid orang-orang yang ada, ada masjid, ada masjid, ada masjid, ada masjid, ada masjid, ada masjid jadi Nabi sudah potongan orangnya potongan orangnya, sholatnya sudah benar dijawab jadi saya berulang walid ya terus saya sudah berapa ke arah kitab Nabi jawab tidak konsisten ini gimana, gimana mbahmu tidak konsisten jawabnya, pertanyaannya sama, jawabnya beda-beda, maksudnya apa berarti kita rawulama, syarabagat ulama, itu tadi ada akhwal di luar akhwal itu ada akhwal akhwal itu sebenarnya akan tidak diterjemah, sebenarnya seperti itu paham ya, walianya khasan basri khasan basri sudah dikiais, model rapati mikir ya khasan basri, rizki kulon itu angin vali kabel istighfar, itu istighfar sengaknya kalau nanti anak-anak, itu istighfar sengaknya apa, apa, apa yang dijawab apa, istighfar baru itu tahu kok ya khasan basri nginan bodoh niku loh, kemarin orang yang tanya masalahnya beda dengan saya sama jawab istighfar semua itu dikomplen akhirnya di sepura pengira tidak kabel kabel, penting istighfar jadi ini rati resep khusus setiap masalah kabel apa, istighfar jadi apa yang enak, jadi akhir-akhir mikir kita mau ngomong ini, kita mau ngomong ini ada yang angin kabel semuanya apa istighfar kalau rapayu rabi istighfar orang di anak, istighfar orang di anak, istighfar orang di anak, istighfar 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 ini penting kalau aturakan dengan sampaian itu jangan sampai terprovokasi orang-orang yang suka ini ayatnya hanya ayat-ayat ekstrim yang suka liberal amin la'ikrohanom vidim, lakum dinukum waliyatin sampai kurang kadang ngisiin dalilipu perkaraan waduh, dalilipu liberal dalilipu ekstrimis itu masuk Qur'an kok wakaya mereka kan kita harus berpikir sesuai tradisinya ulama Qur'an itu ada muhimil iftilaf ileng-ileng ada muhimil iftilaf secara lahir itu beda-beda itu dari Ibn Abbas memang konteknya beda-beda padahal Ibn Abbas adalah orang yang digelari para sohabat tarjumah orang yang menjadi penerjemahan makna Qur'an paling orisinil itu jika di-asisi oleh Sinten Ibn Abbas karena beliau adalah orang ketika Nabi Masih Sugeng didungani Allahumma faqih hufiddin wa'alim hu ta'win Allahumma faqih hufiddin wa'alim hu ta'win sehingga ayat paling jenimetelah itu kalau di depan Ibn Abbas menjadi mudah itu barokai dengan negatif Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi fahumlah yata sa'alun temriki ini itu beda atau beda zaman dengan ayat wa'kifuhum innahum apa wa'kifuhum innahum mas'ul wa'kifuhum innahum wa'kifuhum innahum wa'kifuhum innahum wa'kifuhum innahum yang dalam dinanik ngundang sopoh wa ta'ala yang orang kafir mereka katakan yaitu dan dibangun semua Allah di atas itu apa yang dibangun wanazakna yang di atas itu sama dengan kamu ingin jika majul ke majulah dan itu yukna alihi wanazakna wanazakna yang menyapuk dan yang menyebabkan dan menggunakan umat di atas itu yang menyebabkan syahid dan yang seksi dan syahidku nabi yuhun jadi nabihnya para umat ya syahidku nyebabkan syahidku yang menyebabkan syahidku yang mengatasi umat mengucap syahidku nabi yuh jadi syahid syahid itu ya syahid berarti posisinya jajar pengiraan maksudnya syahid tidak ada yang ada ada yang ada yang ada, bisa jadi misalnya ingatkan, kalau bulat balimun ini penting orang kabeh ditimbang amali, yang akan di atas itu di warga, yang tidak yang akan di atas itu orang kabeh tentu masyokitom ini orang kabeh tentu tidak menyebabkan yang sama nabi Muhammad ditimbang silahkan mencet meskipun cara redaksi siapapun nanti amalnya ditimbang meskipun setiap kiai bilang siapapun yang sama nabi Muhammad mengalami nabi Muhammad kelasnya nabi nanti malikat nimbangnya malam terus nabi ditangkapi ya Rasulullah ini ini mati jenengan ya, tapi tidak malikat karena tidak syafat sepertinya kalau nabi Muhammad di wajah kan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati